Halo Sobat AI, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini, kita akan bercerita sedikit mengenai produk air minum dalam kemasan, yaitu Aqua. Aqua sudah menjadi merek air mineral yang menempel di kepala setiap kalangan masyarakat. Bahkan, jika kalian ingin membeli air mineral, pasti kalian secara tidak sadar mengatakan Ada Aqua? Walaupun yang kalian beli adalah merek lain. Tapi, kok bisa ya sebuah produk sesederhana memasukkan air minum ke dalam kemasan dapat berkembang? Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Aqua awalnya didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya yang berlokasi di Bekasi. Ide untuk membuat air mineral kemasan ini muncul pada saat Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina. Pada saat itu, Tirto sedang menjamu tamu dari luar negeri yang sering mengeluh soal air minum. Pada awalnya, banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk mencobanya, bahkan cenderung meremehkan, hingga menertawakan langkah Tirto Utomo yang mencoba menjual air kemasan. Bahkan seorang toko yang mendirikan perusahaan Pertamina, Ibnu Sutowo, sempat menggeleng-gelengkan kepalanya dengan rencana Tirto. Penjualan yang didapatkan oleh Aqua selama 3 tahun, masih belum cukup untuk menutupi biaya operasional hingga Tirto merasa putus asa dan ingin menutup pabriknya. Pada saat itulah, ide yang diluar dugaan pun keluar. Salah seorang tim mencetuskan ide untuk menaikkan harga agar penjualan dapat meningkat. Kalau dipikir sih, ide itu tidak masuk akal ya. Namun, justru ide tersebut yang menjadi titik balik penjualan Aqua. Karena, target pembeli mereka adalah kalangan menengah ke atas yang hanya ingin membeli barang-barang yang berkualitas. Para salesman Aqua juga melakukan penawaran dengan metode door-to-door di perumahan kelas atas untuk memperkenalkan produk dan membuat sang pemilik rumah tertarik untuk mencobanya. Sehingga, produk Aqua pun dikenal sebagai produk air minum dalam kemasan yang memiliki kualitas tinggi. Langkah lainnya yang diambil Aqua pada saat itu adalah dengan hanya memajang 3 botol pada warung-warung. Dengan langkah itu, Aqua berhasil mengecoh para calon pembeli. Karena, jika hanya 2 botol yang laku pada hari itu, tetap akan memberikan kesan bahwa produk mereka laris manis. Moral of the story adalah, jika ingin menjadi pengusaha sukses, kalian harus memiliki pemikiran yang out of the box. Jangan menyerah, karena setiap pengusaha sukses pasti akan melalui tahap trial and error. Tetap pikirkan langkah untuk mengembangkan produk kalian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa dukung terus channel AI agar dapat terus menghadirkan informasi-informasi berkualitas. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara